Kita ada 60 orang ya, jadi nanti kita langsung ikut saya aja, nanti kita ke daerah Malian. Ya, jadi kita jadwalkan memang selama PSBB ini tanggal 11-25 seminggu tiga kali. Ini hari kedua, ya saya terima kasih pada warga Kota Sengaran untuk tertip, karena jam 10 tidak ada yang keluar jalan di jalan. Tapi memang tugas kami menetipkan yang dablek-dablek. Jadi kita segel lima tempat itu, yang di Malian 2, formulasi 2, satunya di Basudewo. Sebenarnya PKL ada sekitar 16 tadi kita ambil. Jadi kalau ada yang berani buka polis pol PPKM pasti akan gak beri sanksi, akan gak meru kombinasikan tempat ini ditutup. Kita ini capek juga, karena memutus mataran penyebarannya kan sudah maksimal. Tapi ada segolongan masyarakat yang mereka dablek gitu ya, dan kami akan hadir terus. Bukan masalah kami tegak atau tidak, kita adil. Tadi yang KP juga kita segel, terus yang teman-teman itu memang kami ambil korsi sama gasnya. Jadi silahkan untuk ambil di satel PPKM yang sudah kami segel, tapi saya pastikan silahkan buka selama tadi. Ya makanya kami minta, jangan coba-ceba menipu kami. Karena kami punya intel. Kita cek di sana, ternyata memang itu tutup. Makanya itu langsung kami segel. Jangan sekali-kali menyepelekan peraturan paling kota terkait dengan PPKM atau PSBB nomor 1 tahun 2021. Kami pasti satu latangan hadir dan akan melakukan tindakan tegas. Tujuan akhirnya, masyarakat bisa benang, COVID-19 bisa turun. Karena apa? Perpali ini bisa sukses kaitan dengan ketegasan capol dan butuh aparat-aparat yang lain. Terima kasih telah menonton!